Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi sama saya Lili Madiun kali ini saya mau masak papaya muda teman-teman dan ini caranya semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya dan jangan lupa selalu bahagia nah ini teman-teman hasil dari papaya yang sudah saya kupas dan saya serut dan selanjutnya ini perlu dikasih garam teman-teman nah garam ini manfaatnya untuk menghilangkan getah yang ada pada papaya supaya saat dimasak nanti tidak ada mengandung getah karena kalau ada getahnya itu ada kayak berlendir kayak gitu teman-teman selanjutnya kita remas-remas seperti ini teman-teman supaya hilang getahnya dan semoga video yang saya siasikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan cara subscribe like dan komen saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat sukses selalu dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya dan bila berkenan mohon dukungannya untuk subscribe like dan komen nah ini sudah mulai lemas teman-teman selanjutnya kita cuci dan ini hasilnya teman-teman yang sudah saya cuci bersih dan selanjutnya kita pindah ke bumbu teman-teman ini teman-teman bumbu yang sudah saya siapkan ini 3 siung bawang putih saya geprek kemudian saya iris kecil-kecil kemudian ada 2 iris jahe kemudian 7 biji petai kemudian ini beberapa biji cabai hijau untuk cabainya juga disesuaikan teman-teman ini ada 5 buah bawang merah ini bumbunya sudah siap sekarang tinggal untuk menumisnya teman-teman ini untuk minyaknya sudah panas kemudian kita masukkan bawang putihnya dan bawang merah ini kita tumis dahulu teman-teman supaya harum dan baunya lebih enak tidak menyingat karena bawang merah sama bawang putih ini kalau tidak benar-benar matang tuh rasanya tidak enak teman-teman kemudian saya kasih garam setengah sendok teh ini cabai hijau cabai hijau sama petainya sudah masuk kita tumis beberapa saat nah ini tolong kuasnya juga sudah masuk kita tumis sudah matang nanti baru kita masukkan untuk pepaya mudanya nah ini sudah mulai matang teman-teman kemudian kita masukkan untuk pepaya mudanya ini tabelnya sudah mulai menyangat hidung teman-teman kita kasih sedikit gula selanjutnya kita kasih untuk kecap manisnya teman-teman sekitar 3 sendok makan kita tumis lagi baunya ada harum mulai harum kasih sedikit kitab asil kurang lebih 1 sendok makan teman-teman kemudian kita tutup biar matang biar lebih matang lagi teman-teman sudah matang teman-teman nah inilah teman-teman hasil dari oseng papaya muda dan cabai muda selamat mencoba dan bertemu lagi di lain kesempatan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati